hai oke kembali lagi di channel YouTube para huta-huta ini kita bahas tentang penyeprayan tanaman tomat ini tomat jenis tomat varitas TM Marvel ini sudah umur satu bulan satu minggu sudah menjalani tangga satu ya ini posisi sekarang lagi penyeprayan ini bisa kita lihat ini ada tunasnya ini harus kita ambil ya nah dan ini tupangnya dibiarkan di bawah bunga ya dan ini juga seperti ini kita buanglah nah seperti itulah posisi pembuangan tunas tomat dan ini kita lakukan penyeprayan kita kita menggunakan insektisida aktara ya ini obat kita ada di sini ya kita menggunakan aktara untuk kutu kepul ya ini bahan aktifnya diamethoxam ya 25% ini untuk mencegah keriting ya ini dosisnya ada di sini tomat 1-2 gram per 10 liter air ya oke dan kebetulan di posisi tomat saya sekarang ini yang sudah ada ulat ya sudah ada ulat ya kita gunakan ini milan racun kontak dan lambung ya yang berbahan aktif ini diletametrin 10% dan emametrin benjoat 5% dan untuk peta-peta ataupun penggorok daun ya kita gunakan bahan aktif monosultap ya yang merek dagangnya ini sl ya ini sl ya bukan minyak tapi cair ya berbahan aktif monosultap 450 gram per liter dan untuk perata kita menggunakan kenagro bahan pembasah ya ini dia oke kenagro ya bahan aktifnya sulpaktan inilah yang kami gunakan untuk perata dan pembasah ya untuk pupuk daunnya kami menggunakan vio nih vio pupuk organik cair ya ini bisa digabung dengan pesticida kimia ya bisa lihat di sini oke ini merek dagangnya vio ya pupuk organik cair dan untuk busuk daun ataupun biasanya sering dilakukan untuk penyeprayan untuk bibit ini kita gunakan mengantisipasi busuk daun ataupun busuk pangkal batang ya biasanya tanaman tomat sering terjadi encer batang ya inilah yang kita gunakan ingropol ya bahan aktifnya bisa dilihat kapkan ya 365 nama merek dagangnya ingropol ya ini bisa juga untuk mencegah mati layu ya bisa dikecerkan dikecerkan siapa tahu ada serangan serangan jamur di bawah tanah untuk cabai ataupun tomat ini bisa dikecerkan ya untuk membunuh jamur ya sesuai pengalaman kami ini sangat ampuh untuk mengundalikan mati layu tomat ataupun cabai di sini di sini harwah batang bitium ya kuri Jotonia solani itulah untuk dari Ingropol harga minimalis Rp65.000 untuk sumisida sumisida mankojeb itu kami gunakan ini ya bahan aktifnya mankojeb ya ini kita gunakan tiga sendok makan ya oh iya lupa ini dosisnya yang biasa kami lakukan dua tutup ya dua tutup ini bisa lihat disini ikan ada decis ada ikan patin ada gampung pertutupnya 33 mili berarti sekitar satu tanki ini 16 liter dua tutup ini kali dua ya 66 mili per tanki 16 liter untuk kualitas peta-peta bisa kita lihat sepertinya mulus ya tidak ada serangan peta-peta ya bisa kita cek ini nah dan kebetulan ini hamanya mati ya lihat ini yang hitam oke kita cek dulu tanamannya ini kita lihat ada tunas ya kita ambil dan seperti ini kita ambil juga nah seperti saya bilang tadi ada serangan ulat ya kita gunakan banakti emamektin milan ya tunasnya dibuang ya ini ini barusan dipompa hamanya sudah mati ya ini tunas-tunasnya diambil ya ini bunganya segar ya ini 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 harus cepat diambil ya supaya tidak terganggu untuk pembesaran buah nah sepertinya ini rusak ini ya aduh asian oke terima kasih disitulah dulu penjelasan tentang penyelitrayan sama TN Marvel ya oke terima kasih jangan lupa subscribe dan share channel ini tekan lonceng terima kasih selamat menikmati